Intro Diambil pelajaran juga dari hadith ini adalah kalimat Ahlul Ma'ruf Ahlul ini adalah maksudnya pelaku-pelakunya Makna daripada kalimat ini adalah bagaimana seorang muslim menjadikan rutinitasnya perbuatan perintah Allah semuanya Tidak cukup teman-teman kalau kita pernah ibadah sehari atau sekali Saya pernah jelaskan ini dan saya ingatkan kembali Allah SWT memerintahkan kita untuk baca basmalah Bismillah pada saat memakan dan minum Pada saat setiap memakan dan minum Allah tidak suruh kita baca sekali seumur hidup Allah suruh kita ulang-ulangi Allah menyuruh kita sehari solat lima waktu Setiap hari perintah solat tahajud ada Perintah solat duha ada Perintah solat qobliya, ba'diya Solat dahayat masjid kalau masuk masjid Solat taubat Perintah-perintah ada Bakti semua orang tua, jenguk orang sakit Semua ini ma'ruf Allah jadikan setiap hari Maka poin penting Jangan pernah merasa amal yang sudah kita kerjakan cukup Karena kata ulama Allah memberikan kita umur Dan menerapkan di setiap hari dari umur itu perintah amal Maka orang yang dimaksud dengan ahli ma'ruf Orang yang menerima nanti pahala ma'ruf di akhirat Allah berikan balasan yang baik adalah Orang yang mengisi setiap lembaran harinya dengan yang ma'ruf Artinya sibuk dari amal ke amal Kayak hari ini misalnya teman-teman Dari ta'lim ini apalagi ini program saya Buat program, oh ada ta'lim lagi disana Oh ada ta'lim lagi disana Oh mencari rezeki halal Oh saya akan jenguk orang sakit Saya akan baki sama orang tua Kita program berjalan Dari ma'ruf ke ma'ruf Kalau kita sudah rutinkan ma'ruf ini Perbuatan-perbuatan baik ini Maka kita dapat julukan ahli ma'ruf Ahli ma'ruf artinya si pelaku ma'ruf itu sendiri Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadith Yang suhi kata Nabi SAW Janganlah seseorang di antara kalian berkata Dulu aku pernah sholat malam Itu dulu Sepuluh tahun lalu saya pernah sholat malam Dulu atu gadis dan bujang saya sholat malam Sekarang Sudah nenek-nenek kakek-kakek Sholat gak? Dulu saya pernah sedekah buat Falistin Dulu? Kapan itu? Tujuh tahun lalu Kalau tujuh tahun lalu misalnya kita bersedekah Dan kita bahas sekarang Berarti ada Enam tahun sekian Yang kita tidak sedekah Jadi jangan bangga dengan itu Apalagi kita tidak tahu Apakah itu ikhlas atau tidak Diterima atau enggak Kita butuh amal Sangking butuhnya kita dengan amal Untuk memberikan derajat di surga Sampai Allah jadikan Bukan cuma dari kita sumber pahala Dari orang lain kita bisa dapat pahala Tunjukin orang lain jalan Nasihati dia Bantu dia Jadi pahala semua Niat baik bisa jadi pahala Orang lain mengikuti langkah kita Dalam kebaikan juga dapat pahala Jadi Semua ini harus difahami Kalau Ma'ruf itu Dikerjakan setiap saat Dan terus berulang Tidak ada waktu kosong Bagi seorang mu'min Tidak boleh lagi teman-teman Usahakan sekarang ke depan Tidak lagi namanya Lewat malam tidak tahajud Jangan lagi dianggap Membisikkan syaitan Kan itu cuma sunnah Jangan Sunnah pun perintah Rutin kan Harus kerjakan Kalau bukan sekarang kapan Selamat menikmati Terima kasih.